Sejumlah negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam forum Asian Institute for Disaster Health Management sepakat menggelar pertemuan bertajuk Asian Institute for Disaster Health Management atau Peranggulangan Kesehatan Bencana Tingkat ASEAN 2023 dengan memilih Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Fakultas Kedokteran dari Kesehatan Masyarakat UGM ditunjuk sebagai tuan rumah sekaligus ketua steering committee dalam acara ASEAN Institute for Disaster Health Management 2023. Kegiatan ini bagian dari kewaspadaan sejumlah negara di ASEAN yang fokus menerapkan sistem kebencanaan pasca COVID-19. Pandemi memberikan pelajaran berarti terkait strategi penjagaan, mitigasi, hingga pemulihan setelah bencana. Direktur Pusat Krisis Kemenkes RI, Dr. Sumar Jaya, menyambut baik Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus dimanfaatkan untuk saling berbagi dan meningkatkan strategi kebencanaan antar negara. Dan ini sudah terregistrasi, nanti kalau sudah terregistrasi dia otomatis secara kerensialing itu dia akan ter-leveling. Ada level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, setelah itu kita akan lakukan pembinaan melalui training. Nah, mungkin nanti salah satunya adalah bagian dari program ASEAN Institute for Disaster Health Management Sekretariat. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UGM, Prof. Yudi Mahendrata mengungkapkan pihaknya merasa bersyukur karena dipercaya dalam menggelar manajemen bencana kesehatan tingkat internasional serta ASEAN karena bagian dari fokus UGM dalam manajemen bencana kesehatan. Dalam platform seperti ini, ini kita menjadi lebih terfasilitasi untuk bisa saling berpukar dari pengalaman, pembelajaran, sehingga levelingnya menjadi kurang lebih sama antar negara-negara ASEAN ini sehingga bisa mencapai apa yang disebut kita tadi, one ASEAN, one response. Agenda ini diharapkan menjadi kesempatan berbagi pengetahuan serta pengalaman terkait manajemen bencana kesehatan dalam menyiapkan cadangan tenaga kesehatan jika terjadi krisis kesehatan akibat bencana alam, non-alam maupun konflik sosial.